Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari kita tempat semangat kita sebelum PTS ini Oke makanan masalah Masih tetap di pelajaran PAI Insya'ah menurut siaman Oke makanan masalah Pada hari ini pelajaran PAI kita akan memberikan suatu iman keadaah Allah SWT Nah, oke anak-anak, perhatikan gambar dari usata ya. Di sini, usata punya gambar gunung. Di sini juga ada lautan, di sini juga ada gunutan. Oke, anak-anak, kira-kira yang menciptakan ini setelah siapa ya? Ada yang tahu, betul, siapa yang menciptakan gunungan, lautan, dan lintang. Ada yang tahu siapa yang menciptakan, kan? Nah, pinter sekalian anak-anak, kira-kira yang menciptakan semuanya ini ialah Oba Subahana, berjata, Allah. Oke, anak-anak, kira-kira yang menciptakan, kira-kira-kira yang menciptakan semuanya ini ialah Percaya atau melakir terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu ialah maha boi. Allah, tidak bisa kita minta. Nah, oke anak-anak, selanjutnya, orang yang berliman itu namanya mu'min. Oke, usata ulang lagi ya, orang yang berliman pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Ialah orang mu'min. Nah, iman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu termasuk kukul iman yang berapa ya. Ada yang tahu gak? Iman kepada Allah itu kukul iman yang berapa? Oke, pinter sekalian. Nah, anak-anak, bisa ada di rumah. Nah, kukul iman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu termasuk kukul iman yang pertama. Oke, anak-anak, bisa ingin mengenai Allah Subhanahu Wa Ta'ala kalau menitahkan Ada yang lain, ada yang bunyi, ada dewan, ada kubu-dumbuhan, ada lautan, ada kebunuhan. Nah, video semuanya tidak ada bukti bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu akhir Oke, selanjutnya yuk mari kita membaca surah Al-Islas mengenai Memunyikan keesma'an Allah subhanahu wa ta'ala Oke, selanjutnya kita sedang berjumpa di rumah Sama-sama kelompokan surah Al-Islas bersama akhirnya ya Oke, selanjutnya kita sedang berjumpa dengan becahan dan sepanjang Bismillahirrahmanirrahim Artinya katakanlah dia lah Allah yang Maha Esa Allah di tempat kita memohon meminta segala sesuatu Allah tidak beranak dan tidak pulang beranakan Dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya Oke, anak-anak saudari tadi ya tentang surah Al-Ikhlas bersama akhirnya Yuk, selanjutnya mari kita belajar tentang kandungan surah Al-Ikhlas Oke, saya tanya dulu ya Ada yang tau kandungan ya apa sih kandungan dari surah Al-Ikhlas? Kalau kandungan tau, kandungan dari surah Al-Ikhlas ya anak-anak Allah tempat kita memohon dan meminta pertolongan Oke, anak-anak selanjutnya meminta pertolongan selain terhadap Allah Selain kepada Allah itu namanya musyid Oke, saya ulangi lagi lagi ya Meminta pertolongan dan permohonan Selain dari Allah subhanahu wa ta'ala Itu namanya musyid Oke, anak-anak saudari Kandungan dari surah Al-Ikhlas selanjutnya Karena Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak pilih anak Dan tidak pulang diperenakan Allah tidak mempunyai anak Nah, berarti Allah itu ialah zat yang maha esa Zat yang maha tembar atau satu Oke, anak-anakku Nah, inti dari pelajaran pada hari ini Ialah kawasannya Allah subhanahu wa ta'ala Dan ialah Tuhan kita yang maha esa Ayo, mari sama-sama kita memohon pertolongan Dan meminta ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bukan, anak-anakku Nah, usada ingatkan lagi ya Nah, dalam lingkungan sekolah Dan dalam lingkungan berkeluarga Ayo, mari kita sama-sama Saling menolong dan sama-sama saling menghormati Oke, anak-anakku Kemudian ya, pelajaran DAI pada hari ini Jangan lupa ya Modulnya dikerjakan Nah, oke anak-anak Untuk setiapnya Perajaan DAI kita pada hari ini Ustazah Afiri Apabila Setadak ada salah kata Dari Allah sampai akhir Makan di maaf sekarang-anaknya Oke, ustazah Afiri Perjumpaan kita pada hari ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, terima kasih anak-anak Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax